Saya akan membacakan materi Arba'in pada halaman 20 Membahas tentang Erop Dohiron, Erop Takdiron, Erop Mahalan, Erop Hikaya Apa Erop? Erop adalah perubahan akhir kalimah disebabkan beberapa amil yang masuk Di dalam lafad atau kira-kiranya Apa amil? Kera-kira-kira-kira Di sini kita akan membahas tentang Erop Dohiron, Erop Takdiron, Erop Mahalan, dan Erop Hikaya Erop Dohiron itu artinya Eropnya kelihatan Kalau Takdiron dikira-kirakan Kalau Mahalan menempati tempatnya isim yang murab Kalau Hikaya itu cerita Yang pertama adalah Erop Dohiron Erop Dohiron terletak pada dua kalimah Yaitu terletak pada isim dan fi'il Kalau yang isim Yaitu terletak pada isim mufrod Isim musanna Jamak dan asma khomsah Ini apa itu secara ringkas Ada pun isim mufrod Nanti ada yang munsorif, ada goiru munsorif Baik yang berbentuk Maksur ataupun mankus Ataupun yang mudup ada Apa? Kalau isim mufrod itu ada yang munsorif, ada goiru munsorif Kalau yang jama ada tiga Jamak taksir, jamak mawana salim, jamak mudakar salim Jamak taksir ada dua, munsorif dan goiru munsorif Sedangkan Erop Dohiron yang terletak pada fi'il Yaitu terletak pada fi'il mudari Sokai akhir Alladhi lam yatasil biaya risaun Fi'il mudari Terletak pada fi'il mudari Baik yang alladhi lam yatasil biaya risaun Ataupun yang yatasil biaya risaun Nomor dua adalah Erop Dohiron Erop Dohiron itu terletak pada lima Yang pertama adalah isim maksor Isim mankus Isim yang muda badaya mutakalim Kikaya mufrod Dan fi'il mudari mutalakhir Alladhi lam yatasil biaya risaun Sedangkan Erop Mahalan Terletak pada empat tempat Yaitu isim-isim yang mabni jumlah Sibet jumlah kikaya goiru mufrod Isim-isim yang mabni ada berapa? Sebutkan Kemudian jumlah ada kalanya jumlah ismiah Ada kalanya jumlah filia Jumlah ismiah adalah Tersun dari muktadda dan khobar Sedangkan jumlah filia tersun dari fi'il Dan fa'il atau na'ibul fa'il Sibet jumlah ada dua Yaitu dorob dan car macrur Dorob ada dua Yaitu dorob zaman dan dorob makan Car macrur Car itu artinya kurup cir Macrur itu artinya yang dicirkan Kemudian Erop Kikaya Erop Kikaya terletak ada dua Ada Kikaya mufrod Ada goiru mufrod Kalau Kikaya mufrod ini Eropnya takdiron Kalau goiru mufrod Ini mahalan Ini Ini Kikaya goiru mufrod Mahalan Kalau Kikaya mufrod Takdiron Disini membahas tentang definisi Atau pengertian Isim mufrod adalah Isim yang menunjukkan Mana satu Munsorib adalah Isim yang ada Tanwin al-Mudaf Goiru munsorib adalah Isim yang tidak ada Tanwin al-Mudaf Isim musana adalah Isim yang menunjukkan Mana dua Yang akhirnya berupa Alif non atau yak non Sebelum yak di Fatkah Jema taksir adalah Isim yang menunjukkan Mana banyak Yang berubah dari Bentuk mufrodnya Jema muhanasalim adalah Isim yang menunjukkan Mana banyak Yang akhirnya Diberi tambahan alif tak Jema mudekar salim adalah Isim yang menunjukkan Mana lelaki banyak Yang akhirnya berupa Wawun non Atau yak non Sebelum yak di Kasroh Asma komsa adalah Ada lima Selesai sudah Materi yang saya sampaikan 20 Disini hanya Pembacaan saja Nanti kalau masalah Pemahaman-pemahaman Bisa Kita terangkan Di session yang lain Pemahaman-pemahaman Pemahaman-pemahaman